Bagaimana cara Kepala Sekolah mengisi dokumen tindak lanjut setelah hasil observasi di input oleh pengawas? Saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sahabat Pembelajar sekalian, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara Kepala Sekolah mengisi dokumen tindak lanjut. Ini dilakukan setelah Kepala Sekolah diobservasi dan di input hasil observasi oleh pengawas. Saya sudah masuk di akun Kepala Sekolah di menu pengelolaan kinerja. Maka arahkan kursor ke menu Kepala Sekolah. Setelah itu klik sebagai pegawai, jangan sebagai pejabat penilai kinerja. Kan ini ceritanya Kepala Sekolah sedang dinilai oleh pengawas ya. Klik sebagai pegawai. Yang ini ya. Nah, selanjutnya muncul seperti ini. Nah, kita lihat bahwa praktik kinerja Kepala Sekolah ini dalam melinsat sendiri adalah 50%. Artinya hasil observasi sudah di input oleh pengawas. Selanjutnya adalah Kepala Sekolah mengisi dokumen tindak lanjut. Klik saja, cek praktik kinerja. Nah, muncul seperti ini. Ini pemantauan kinerja isi dokumen persiapan sudah dilakukan, sudah jentang hijau. Ini pelaksanaan observasi oleh atasan dalam hal ini adalah oleh pengawas sudah juga jentang hijau. Nah, selanjutnya tugas Kepala Sekolah ada mengisi dokumen tindak lanjut. Klik saja isi dokumen. Nah, sebelum kita mengisi, ini adalah hasil rating atau penilaian oleh atasan atau oleh pengawas. Ada tiga target perilaku, yaitu Kepala Sekolah memandu diskusi persiapan observasi kinerja guru, Kepala Sekolah melaksanakan observasi kinerja guru, Kepala Sekolah memandu diskusi refleksi, ini sudah diberikan catatan oleh pengawas. Silahkan dipaca nanti sendiri masing-masing di akun pengawas. Nah, selanjutnya kalau kita scroll ke bawah, nanti muncul rekomendasi ya. Ini saya bacakan saja, satu cap check hendaknya lebih meningkatkan frekuensi komunikasi yang baik dan selanjutnya. Nah, setelah itu kita klik lanjut ya, klik lanjut, apa nanti yang terjadi, klik saja lanjut. Nah, yang pertama di sini ada formulir diskusi tindak lanjut. Ada pertanyaan, bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja? Nah, ini namanya refleksi, ini kita bisa mengungkapkan kelemahan kita atau kelebihan kita atau apa yang harus kita lakukan akan kita tingkatkan ya. Nah, ini contohnya, ini saya buat seperti ini, saya perlu memahami lebih baik mengenai observasi atau supervisi kelas. Sekarang kita scroll ke bawah ya, muncul seperti ini, ini panduan pengisian refleksi ya. Jadi, kita sebelum mengisi refleksi, bisa juga kita baca panduannya ya. Misalkan, tantangan bisa berupa salah satu kondisi berikut. Kedulitan yang dihadapi, aspek praktik yang ingin Anda tingkatkan dan sebagainya. Jelaskan aspek tantangan tersebut dan sebagainya gitu ya. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah, nah ada pertanyaan lagi, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Nah, ini kita isi. Nah, ini saya isi seperti ini ya. Ingin mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada post-a-didik ini tujuan yang ingin saya capai ya. Ya, kenapa? Karena saya mengambil tentang siklus peningkatan mutu pembelajaran. Nah, apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Nah, saya satu, mempelajari secara mandiri di PMM. Yang dua, diskusi dengan rekan sejauh sama kepala sekolah, baik rekan sejauh di daerah sendiri maupun di seluruh Indonesia secara daring. Membaca rekosisi terkini ya dan sebagainya. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Misalkan bulan Juni 2024. Karena saya baru di input hasil evaluasi adalah akhir Mei, maka saya melakukan tindak lanjut pada bulan Juni 2024. Apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut itu? Ini tinggal kita pilih ya, kebetulan saya milih sumber daya untuk melakukan kegiatan praktik, kegiatan belajar atau praktek. Nah, ini suruh milih ini ya, suruh milih sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar, garis menurut praktek, penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran dan seterusnya. Ini tinggal kita pilih. Jadi, tidak-tidak sulit ya. Setelah kita pilih, maka kita scroll ke bawah ya. Apa tujuan tindak lanjut ingin Anda lakukan? Nah, ini tujuannya. Ini yang kita disuruh milih ya, disuruh belajar salah satu dari tiga. Ini ada tiga. Ini yang ketiga masih di bawah, kita scroll ya. Kebetulan saya milih ini, pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Ini sesuai karena saya memang milih indikator peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, ini juga disesuaikan ini, per dirjen GTK nomor 7327 tahun 2023. Anda tahu ya bahwa per dirjen GTK 7327 tahun 2023 itu tentang model kompetensi kepala sekolah. Ini cukup dipilih salah satu ya. Ini ada tiga, saya pilih yang atas. Nah, pilih yang ini. Pilih yang atas. Kemudian disuruh milih lagi. Di sini saya pilih implementasi program dalam PBD. Nggak usah khawatir, nggak usah takut kesulitan. Ini tinggal milih saja ya. Setelah itu kita scroll ke bawah. Kapan Anda akan mempelajari belajar dari PFFM? Ini saya tulis Juni 2024. Apa dukungan? Saya pilih sama saja sumber daya untuk melakukan kegiatan praktek atau kegiatan belajar atau praktek. Nah, setelah itu kita kumpulkan ya. Kita klik kumpulkan. Setelah kita kumpulkan, apa yang terjadi? Nah, ini. Kumpulkan dokumen. Anda dapat ubah isi dokumen jika diperlukan selama belum dinilai oleh atasan. Saya mengerti bahwa isi dokumen dapat diubah selama belum dinilai. Oke, kita klik jentang ya. Jentang saja. Kemudian klik kumpulkan. Nah, sekarang sudah berhasil kumpulkan dokumen. Periode 1 Januari sampai 30 Juni. Nah, selanjutnya seperti ini. Ya, ini sudah jentang hijau yang tadi ya. Ini juga sudah jentang hijau. Hasil observasi ini juga isi dokumen tindak lanjut juga sudah jentang hijau. Ini masih bisa kita ubah kalau kita mau ya. Dan setelah ini disetujui, dinilai oleh pengawas, baru kita bisa melangkah ke sini. Yaitu pelaksanaan tindak lanjut. Jadi, kalau boleh dikatakan tahapannya sama dengan guru. Yang pertama itu adalah observasi, dimulai dengan persiapan, baru nanti pelaksanaan. Kemudian tindak lanjut juga begitu. Dimulai dari perencanaan ya, dengan isi dokumen. Baru nilai oleh pengawas, baru kita melakukan tindak lanjut. Jadi, ini persiapan observasi. Ini observasinya. Ini persiapan tindak lanjut. Ini tindak lanjutnya. Nah, baru nanti setelah kita membuat tindak lanjut, kita mengisi refleksi dan selanjutnya. Oke, sampai di sini. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.